Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama piknik undi channel apakah bersemuanya semoga selalu sehat selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan ya maizah amin ya robbal alamin kali ini saya ingin berbagi tutorial cara unduh pembuatan akun hingga kegunaan aplikasi peduli lindungi yang sekarang mulai diwajibkan oleh pemerintah aplikasi peduli lindungi kini menjadi aplikasi wajib dalam smartphone anda agar bisa berkunjung ke fasilitas publik dan naik kendaraan umum setelah melakukan vaksinasi ia syarat memiliki tanda bukti vaksinasi di aplikasi satu ini bisa mempermudah aktivitas anda di luar rumah seperti berkunjung ke mall masuk ke gedung perkantoran hingga makan di restoran atau cafe aplikasi tersebut juga wajib dimiliki pengguna moda transportasi udara darat laut dan berkereta apian pada masa pandemi COVID seperti ini bagi anda yang belum memiliki aplikasi peduli lindungi di smartphone anda anda bisa mengunduhnya melalui Google Play Store untuk pengunduh Android atau di Apple Store untuk iOS Oke yang pertama yang kita lakukan adalah unduh aplikasi peduli lindungi ke smartphone anda dan disini saya menggunakan Android ya jadi saya melakukan di Google Play Store yang kedua aplikasi akan meminta izin untuk akses lokasi penyimpanan dan kamera setelah itu registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan nomor handphone atau email dan disini saya menggunakan handphone ya nomor handphone setelah itu setelah kita melakukan pendaftaran kita akan menerima kode OTP untuk verifikasi nantinya akan dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone yang sudah kita daftarkan sebelumnya seperti yang tanpa pada layar kita tinggal klik aja ya lanjutkan atau mengerti atau apalah gitu ya tinggal selanjutnya izinkan izinkan gitu aja kalau sudah menerima isi syarat penggunaan dan kebijakan privasi kita tekan daftar jika berhasil masuk anda akan melihat tampilan awal dari aplikasi peduli lindungi ini terdapat beberapa menu pilihan yang seperti pendaftaran vaksin NQR kode pilih dokter info penting diari perjalanan dan paspor digital pilih paspor digital untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat perjalanan setelah itu muncul dua sab menu yaitu sertifikat vaksin dan hasil tes covid-19 pilih sab menu sertifikat vaksin terlebih dahulu untuk menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi covid-19 yang sudah dilakukan setelah itu pilih sab menu hasil tes covid-19 untuk menunjukkan bukti hasil tes covid-19 yang sudah dilakukan seperti swab PCR atau rapid antigen nah itu adalah cara untuk aplikasi peduli lindungi pembuatan akun hingga kegunaan untuk perjalanan lalu bagaimana cara kerja aplikasi peduli lindungi jika kita gunakan di mal perkantoran atau gedung-gedung yang mengharuskan kita menggunakan aplikasi peduli lindungi yang pertama yang kita lakukan adalah buka aplikasi peduli lindungi dengan lakukan login menggunakan nomor HP atau email yang sudah kita daftarkan lalu tekan menu scan QR kode lalu scan QR kode yang terdapat pada pintu masuk tunjukkan hasil QR kode tersebut ke petugas penjaga pintu hasil dari pemindahan tersebut akan menentukan apakah anda diperbolehkan masuk ke tempat tersebut atau tidak apabila warna tersebut hijau anda diperbolehkan masuk sementara itu jika muncul warna kuning petugas akan melakukan verifikasi ulang dan terakhir bila menunjukkan warna kamera Anda tidak diperbolehkan masuk selanjutnya adalah cara pengisian data di ehac di dalam aplikasi peduli lindungi yang merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan yang pertama kita lakukan adalah kita kembali ke menu awal dari aplikasi peduli lindungi lalu kita klik ehac yang tampak seperti pada layar untuk cara pengisiannya itu sama ya dengan aplikasi ehac Indonesia di video saya sebelumnya cuman kali ini ehac ini ada di dalam aplikasi peduli lindungi jadi kita tinggal isi aja kewarganegaraan nomor induk kependudukan nama lengkap jenis kelamin tanggal lahir dan sesuai permintaan dari aplikasi ya kalau sudah terisi semua kita tinggal klik simpan lalu klik berikutnya untuk pengisian data kita perjalanan di dalam pengisian data kita tinggal isi asal keberangkatan kita kita tinggal pilih saja terus kita tulis tujuan kota kita tinggal klik aja kita tinggal pilih provinsi kabupaten dan kecamatan lalu kita tulis alamat tujuan kita kita tulis nama desa atau nama kelurahan ya selanjutnya kita isi detail transportasi kita disini tinggal pilih ya bisa dipilih pesawat atau apa gitu ya tergantung apa yang yang dibunakan lalu tulis disitu kira-kira awal keberangkatan kita dan perkiraan kita sampai pada tujuan Hai kalau sudah kita klik berikutnya untuk melanjutkan ke lampiran yang ketiga yaitu pernyataan kesehatan lampiran pernyataan kesehatan ini bisa kita isi atau kita kosongin ya tergantung kita apakah selama 14 hari terakhir kita melakukan kunjungan ke negara lain atau selama ini kita punya riwayat penyakit kita tinggal isi disitu kalau tidak ada langsung kita klik simpan lalu klik berikutnya untuk konfirmasi data kita cek data kita semua kalau sudah benar lalu kita klik yes atau kirim Nah itulah cara untuk membuat akun hingga menggunakan aplikasi peduli lindungi di smartphone anda semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah jika ada yang merasa kurang bisa dipahami silahkan masuk ke kolom komentar Insya Allah saya jawab dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua salam Indonesia sehat terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh